Dewi Sandra dan Indra Bekti dianggap lecehkan nikap. Gini tanggapan Oki Setiana Dewi dan Indadari. Agama memang menjadi hal yang sangat sensitif untuk dibahas. Setelah Ahok, kini dua publik figur ini juga dianggap melakukan penistaan. Dewi Sandra dan Indra Bekti harus panen komentar netizen setelah mengisi sebuah acara. Jumat, tanggal 7 Juli tahun 2017, Dewi Sandra menghadiri acara launching film Ayat-Ayat Cinta 2. Indra Bekti pun didapuk sebagai MC untuk membawakan acara tersebut. Mereka pun membuat sebuah games untuk menebak dua pemain baru dalam film Ayat-Ayat Cinta 2 ini. Tim tampak menghadirkan sepuluh wanita yang menggunakan cadar atau nikap. Satu di antara sepuluh wanita tersebut adalah Dewi Sandra. Para penonton pun diminta untuk mengeliminasi delapan wanita yang menurut mereka bukanlah pemain. Ayat-Ayat Cinta Sebagai bukti, perempuan tersebut diminta untuk membuka cadar. Namun beberapa orang menyayangkan permainan tersebut karena menganggapnya sebagai sebuah bentuk pelecehan terhadap perempuan yang memakai nikap. Dewi Sandra dan Indra Bekti pun meminta maaf dan memberikan klarifikasi lewat akun Instagram. Masing-masing, kabar ini pun terdengar sampai ke telinga istri Caesar, Indadari. Indadari yang kini menggunakan cadar pun menyesalkan permainan yang mereka buat ini. Tak hanya Indadari, Oki Setiana Dewi juga sudah mendengar kabar yang beredar. Dilansir tribunstyle.com dari akun Instagram Jamet Jeng Garis Bawah Kelin Garis Bawah Ovisial Indadari mengaku sedih melihat video yang beredar. Indadari juga membahas video yang sedang ramai dibicarakan ini bersama teman-teman komunitasnya. Mereka pun merasa kalau nikap dilecehkan. Namun ternyata tak sedikit netizen yang menganggap kalau percakapan antara seseorang yang melaporkan video tersebut pada Indadari justru terkesan memprovokasi. Pasalnya Dewi dan Bekti sudah meminta maaf dan menjelaskan lewat media sosial mereka. Sangat disayangkan, wanita yang tadi ketahui identitasnya ini tetap tak terima dan ingin pihak penyelenggara beserta artisnya untuk menggelar konferensi pers.